Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Selamat berakhir pekan semuanya Selamat berjumpa kembali dengan saya Yusri Di channel Anggrek Liar With Orchid and Jungle Plant Nah teman-teman hari ini kita mau mingguan dulu Ke hutan ya Saya sudah berada di hutan Di salah satu bukit di Kecamatan Ulu-Blu Ini adalah Masih di kakinya sih Kaki bukit rendingan sebelah timur Kemarin-kemarin kita mainnya ke barat Sekarang kita coba masuk ke timur Oke teman-teman kita akan mengeksplorasi Di kaki bukit ini Beberapa Nama ya Kita tidak masuk ke hutan Hari ini kita akan masuk ke hutan dulu Mudah-mudahan kita bisa menemukan tanaman-tanaman yang unik Tanaman hias Tanaman-tanaman yang Eksotis Untuk menambah wawasan kita Terutama tentang Anggrek Spesis Oke teman-teman ikuti perjalanan saya Mari Iya ini dia Kita yang pertama Ketemu dengan Kadaka Sangat subur sekali Dia tumbuh di Habitanya teman-teman Kelihatan daunnya Hijau mengkilap Ini sudah cukup tua Ini kalau kita lihat dari Pangkal awal tumbuhnya Nah ini Ini adalah mos hitamnya Ini dibersihkan dari Sisa-sisa daunnya Ini yang sudah siap Digunakan sebagai media tanam Sudah cukup Tebal ya Kita lihat dari Pangkal pokoknya Sangat subur Dia mendapatkan pupuk alami Dari serasa daun Dan berkumpul di tengahnya Seperti itu ya Makanya sering juga disebut Pakisarang burung Nah cukup Banyak ini Media tanamnya Oke kita berlanjut lagi Teman-teman Apalagi yang akan kita temukan Nah ini Ini salah satu jenis Tanaman rambat Sampai ke atas Saya pernah melihat ini Di salah satu kotak Yang pernah saya kunjungi Ini ditanam di gedung-gedung yang besar Disini tumbuh liar Di Hutan Mirip seperti Tanaman Dollar ya Tapi ini versinya yang Daun besar ini Nah selanjutnya kita Ketemu nih Salah satu jenis Anggrek tanah teman-teman Ini jarang sekali Saya temui Ya Meskipun bentuknya Seperti ini Nah kita lihat Ini bunganya Sayangnya sudah Layu bunganya ini Cukup layu Kita perhatikan Dari daun Daunnya Batang Ya Bunganya Nah ini adalah Jenis dari Anggrek tanah Sorimborkis Sorimborkis Ada banyak jenis Sorimborkis juga Ada yang Sangat besar Ukurannya Panjang batangnya Itu sampai 5 meter Ya Perhatian saya Dan ini yang Mini Yang kecil Ini bunganya Dia tumbuh di Tanah langsung Teman-teman Ya Seperti Anggrek tanah Pada umumnya Nah Ini bunganya Yang belum Mekat Berwarna putih Dan disini Masih Wangi ya Wangi Cari sisa Bunganya tadi Ini belum Mekar Ini Ya Semoga Tetap Lestari Kita biarkan Saja Hidup Di alamnya Kita berlanjut Teman-teman Ya Di bawah Situ Ada beberapa Jenis tanaman Rotan Kalian Kita akan turun Kesana Oh teman-teman Nah ini Kita Menemukan Salah satu Jenis tanaman Yang cukup Cantik Ya Bagi Pengobit tanaman Hias Ini Tentu sangat Mengenal Jenis ini Adalah Kalau kami Menyebutnya Disini Sirigading Tapi Lebih Dikenal Dengan Nama latin Itu adalah Skindapsus Pictus Ya Ya Skindapsus Sangat Cantik Sekali Teman-teman Dia tumbuh Di Tanah Seperti ini Ya Dengan perangkaran Yang Cukup besar Nah Tumbuh Merambat Di Tanah Daunnya Sangat Cantik Sekali Dengan Corak Yang Ya Kita Perhatikan Berbeda-beda Setiap Daunnya Ya Sangat Cantik Skindapsus Ya Semoga Bisa Tetap Tumbuh Alami Di Habitatnya Disini Bagi Teman-teman Yang Sudah Memelihara Nah Kita Perhatikan Ini Tempat Tumbuhnya Teman-teman Dia Di Tanah Yang Berhumus Ya Dengan Banyak Serasa Daun Seperti Ini Cenderung Lembab Ya Kita Perhatikan Itu Tanahnya Ya Disini Ini Ini Lihat Lihat Lagi Kita Ketemu Lagi Ini Daunnya Yang Masih Muda Ya Ini Yang Sudah Cukup Tua Ya Dia Tumbuh Di Antara Pangkal Pangkal Batang Pohon Seperti Ini Antara Serasa Daun Yang Sudah Lapuk Sebagai Pupuk Alaminya Jadi Habitannya Seperti Ini Teman-teman Selain Dari Skin Lapsus Kita Menemukan Beberapa Jenis Tanaman Yang Sangat Cantik Daunnya Warnanya Kalau Kita Lihat Secara Langsung Disini Daunnya Berwarna Merah Marun Coklat Lalu Warnanya Juga Sangat Cantik Ada Dua Jenis Disini Teman-teman Selain Daripada Yang Coklat Ini Disampingnya Juga Ada Yang Berwarna Hijau Nah Ini Satu Satu Jenis Tanaman Cuman Warnanya Berbeda Dan Itu Satu Lagi Hanya Saya Kurang Paham Itu Namanya Apa Ya Nah Ini Teman-teman Skin Lapsus Sangat Cocok Ditanam Di Pot Ya Sebagai Tanaman Gantung Oke Disclaimernya Teman-teman Ya Kita Tidak Akan Mengambil Tanaman Tanaman Disini Ini Akan Saya Biarkan Saja Semoga Dengan Harapan Semoga Tetap Tumbuh Lestari Di Habitat Ya Oke Teman-teman Banyak Sekali Jenis Tanaman Yang Sudah Kita Temukan Ya Teman-teman Ini Pandangan Dari Atas Oke Terima kasih Teman-teman Sampai Disini Dulu Video Kita Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Lestari L Ż Am